Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kandang Fahos ke teman-teman dalam video kali ini saya akan membuat konten sebuah perangkap tikus akan memasang jebakan di tepatnya di kandang ayam ya karena kemarin-kemarin ada seekor tikus besar yang suka di selokan atau di got ya kalau di kota kalau di sini di kampung saya di Subang sebutnya berit santung ya berit santung ini ke predator ya suka memakan apa aja terutama ke daging ya sampai ke kebun-kebun dan juga singkong dimakan ubi dimakan apa aja yang tikus lapar sedang lapar pasti disantapnya ini dia kemarin induk ayam ini tinggal satu ekor lagi sangat disayangkan kemarin ada lima ekor ya tinggal ada sisa satu ekor dan si tikus itu membuat lubang dimana-mana di area kandang ini ya tepatnya di sini di kemarin ayamnya disimpan di sini dan beberapa hari sebelumnya juga sudah membuat lubang si tikusnya cuman dugaan saya mungkin tidak ada tidak akan ke sini lagi eh ternyata si tikusnya malah membabi buta memakan anak ayam anak enteng juga sempet dimakan oleh sebab itu saya akan membuat jebakan perangkap jebakannya saya pinjam dari paman saya ya kebetulan beliau mempunyai perangkapnya dan saya akan coba pasang di sini ya mudah-mudahan si tikusnya tertangkap ya Oke kita cek lokasinya ya kakinya ada di kandang sebelahnya ini dia sudah diberikan tadi untuk indukan dan itu ada enteng yang yang sedang punyai anak ya anak-anaknya Oke kembali lagi ke pertikusan ya ini dia awalnya itu membuat lubang di sini sampai keluar ya lubangnya cukup besar berkali-kali saya tutupi awalnya di dalam sampai saya menutupnya menutupnya dengan batu ya tapi ke anak ayam yang ini aman Ambililah gadi apa gadi bangsa ya karena mungkin udah besar udah besar ayamnya bisa melawan ya tapi kalau anakan yang masih kecil sama induknya pun mungkin disantapnya ini dia lubangnya sampai keluar ya sampai keluar sini deket ke selokan ya di sini nih sampai keluarnya mungkin sekarang dia membuat lubang baru keluarnya menuju langsung ke selokan mungkin kemarin mungkin disini ada buat ke apa tanahnya itu kelihatan ke atas sampai sampai di anak ayam pun satu persatu hilang ya ini dia selokannya selokannya disini pasti banyak tikus-tikusnya ya predator karena bikin kekurangan makanan makanan sampai memangsa hewan peliharaan ya anak entong juga sempet kemarin yang udah agak gede disantap di apa dimakan kepalanya aja ya ini dia lubangnya sampai tanahnya berserakan disini ya ini ini dia lubangnya cukup besar lembus sampai bawah ya kalau tikus got itu pasti membuat lubang sampai ke bawah banyak lorong-lorong ya oleh sebab itu saya akan membuat perangkapnya akan disimpan disini ya ke teman-teman dan pantau terus channel kandang famos jangan lupa di klik tombol merahnya ya dan loncengnya juga oke saya akan membuat ke perangkapnya ya pantau terus video selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk membuat perangkap dan menyimpannya disini oke selamat menikmati 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 oke teman-teman perangkapnya udah jadi kan udah saya simpan disini kita cek di esok hari ya sekarang udah sore sebentar lagi menuju malam mudah-mudahan tikusnya mengenai jebakan ini ya yang tadi saya sudah kasih ikan yang sudah saya bakar ya agar mencium aroma yang menyengat buat penggunaan si tikus datang untuk memakannya mudah-mudahan si tikusnya bisa tertangkap ya oke teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini besok kita cek bagaimana hasilnya apakah tikusnya ada tertangkap atau tidak pantau terus channel kandang clam house oke jaga kesehatan sehat selalu ya dan selalu bahagia selalu maju terus dunia pertanakan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh